Hormat, semua orang menginginkannya kan? Tapi bukan berarti kita mendapatkan rasa hormat seperti yang kita pikir layak kita dapatkan. Bagaimana kalau ku beritahu beberapa trik mudah yang bisa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih dihormati? Kita akan membahas beberapa bahasa tubuh klasik yang secara otomatis menyampaikan rasa percaya diri. Dan siapa tahu, begitu selesai menonton video ini, kamu mungkin akan bersikap layak dengan ratu atau raja. Jadi, untuk dihormati, kamu perlu menguasai keterampilan komunikasi. Namun, kalau kamu pikir komunikasi dimulai hanya setelah kamu membuka mulut, kamu salah. Pakar kepribadian Vanessa Van Edwards bilang hingga 70% komunikasi kita terjadi secara non-verbal. Artinya, orang-orang merespons bahasa tubuhmu. Cobalah untuk melakukan audit singkat terhadap sinyal-sinyal non-verbal yang kamu tunjukkan. Misalnya, kamu datang ke sebuah pesta di mana kamu hampir nggak kenal siapapun. Apakah kamu akan masuk ke dalam ruangan dengan ciut atau kamu akan berjalan dengan tegap dan penuh percaya diri? Caramu mengelola bahasa tubuhmu adalah hal pertama yang akan membuat orang memutuskan akan menghormatimu atau tidak. Bukan bermaksud dramatis ya, tapi hal ini memang benar adanya. Semua ini terjadi pada tingkat bawah sadar. Butuh sekitar 7 detik bagi seseorang untuk mendapatkan kesan pertama. Inilah sebabnya caramu berjalan, berbicara, dan menampilkan diri. Penting! Jika ada buku panduan tentang cara untuk dihormati, kontak mata akan berada di urutan teratas dalam daftar tersebut. Kamu mungkin pernah dengar kontak mata adalah hal yang harus dilakukan dalam situasi apapun, kan? Orang yang nggak bisa menatap mata orang lain dalam percakapan dianggap nggak percaya diri dan bahkan lemah. Tentu saja, tapi juga sangat nggak nyaman ketika kamu berbicara dengan seseorang dan orang itu nggak berhenti menatap wajahmu, kan? Itu karena penelitian menunjukkan kontak mata 100% setiap saat adalah hal yang paling nggak wajar yang bisa dilakukan. Sebenarnya, nggak ada seorang pun yang menatap mata orang lain tanpa memalingkan wajahnya sejenak untuk berpikir dan merenungkan percakapan yang sedang berlangsung. Catat ini, presentase kontak mata yang dapat diterima dan dianggap berharga adalah sekitar 50% hingga 70%. Jadi, kalau tujuan utamamu adalah untuk diperlakukan dengan lebih hormat, kamu harus bisa menilai situasi yang kamu hadapi. Katakanlah, kamu sedang beradu argumen. Mempertahankan kontak mata secara langsung dapat menunjukkan kamu teguh pada sudut pandangmu dan nggak berniat untuk mundur. Tapi jika tujuanmu adalah untuk membawa keharmonisan dalam sebuah konflik, maka sangat dianjurkan untuk memalingkan muka dari waktu ke waktu. Menunduk akan menunjukkan kamu nggak ingin bertengkar dan lebih memilih untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih diplomatis. Setelah itu, mari bahas gerakan tangan. Aturan utamanya adalah, kamu harus sebesar kerumunan. Untuk dapat perhatian di tengah kerumunan orang banyak, kamu perlu meningkatkan gerakan tangan. Maksudku, membuka tangan lebar-lebar saat kamu bercerita. Apapun yang akan membuatmu terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Kiat lainnya, selalu tunjukkan telapak tangan. Menyembunyikan tangan dari audiens nggak akan memberimu rasa hormat. Ingatlah, ketika kamu menyembunyikan telapak tangan, hal ini mengirimkan sinyal kamu menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Akibatnya, hal ini bisa membuatmu terlihat kurang dapat dipercaya. Jadi, jauhkan tangan dari saku, meskipun kamu merasa sangat nggak nyaman. Dan jangan mencengkeram kursi. Ini akan menimbulkan kesan cemas. Selain itu, jangan terburu-buru. Pastikan gerakan tubuhmu menunjukkan kamu relax. Jangan pernah terburu-buru dan jangan pernah terintimidasi. Hal ini membantu menunjukkan kekuasaan. Kamu ingin menunjukkan kamu punya kekuatan atas sebagian besar situasi dalam hidupmu. Para introvert mungkin akan tersentak hanya dengan memikirkan tips ini. Tapi jangan khawatir, kami juga membantumu. Meskipun berbicara di depan banyak orang mungkin membuat bugug. Yang terpenting adalah punya citra diri. Kamu mungkin orang yang paling pendiam di ruangan itu. Tapi orang-orang masih melihatmu. Jadi, kamu harus punya gaya sendiri. Dan menyadari warna yang kamu pilih untuk dikenakan dan properti yang kamu bawa. Semua yang kamu tampilkan sangat berarti. Anggap saja itu sebagai branding pribadi. Dan jangan takut untuk menjadi otentik. Semakin otentik, semakin besar kemungkinan kamu dihormati karena menjadi diri sendiri. Di Hollywood, ada contoh-contoh bagus tentang aktor yang pemalu namun sangat karismatik dan menyenangkan. Contohnya, Tom Holland. Tom adalah aktor dibalik warna laba Spider-Man yang baru. Dia mungkin berakting tangguh dan berani di layar. Tapi dibalik layar, dia adalah orang yang cukup tertutup. Pakar kepribadian yang menganalisa pemancara Tom Holland bilang dia punya trik yang bisa kita pelajari. Dia berhasil mengubah rasa malu dan gugupnya menjadi percaya diri. Dan dia melakukannya dengan mengikuti trik sederhana yang akan kami tunjukkan berikut ini. Di bawah tekanan, kita semua cenderung menunjukkan ketidaknyamanan secara lebih terbuka. Tubuh kita secara otomatis membungkuk. Dan orang-orang dapat melihat ketidaknyamanan dari wajah kita. Kita cenderung mengatakan sesuatu yang gak masuk akal. Menyaksikan situasi seperti ini gak nyaman bagi kedua atau semua pihak. Baik itu dalam wawancara kerja atau acara bincang-bincang. Audiens gak akan terlalu positif merespons kegelisahanmu. Tapi ada jalan luarnya. Lain kali, kalau kamu mengatakan sesuatu yang menuruhmu salah. Atau melakukan kesalahan di tengah kalimat. Cobalah menertawakan diri sendiri. Itu adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada melihat ke lantai di depanmu. Dan berharap kamu akan menghilang. Ingat, ini semua tentang bahasa tubuh. Kalau kamu berhasil menyampaikan kamu merasa nyaman bahkan dalam situasi yang gak nyaman. Audiens akan merasakan hal yang sama. Ah, dan ingatlah. Untuk berbicara dengan perlahan. Berbicara terlalu cepat hanya akan menunjukkan kegugupan dan tidak percaya diri. Berbicara pelan dan diberi jeda akan membuat audiens lebih menghormatimu. Namun, jangan membuat jeda yang terlalu lama. Itu akan aneh. Trik berikutnya mungkin akan mengejutkan. Tapi kalau kamu ingin diperlakukan dengan hormat, bersikap pelah terbuka, rentan, dan jujur. Salah satu tokoh yang paling dihormati di dunia saat ini adalah Oprah. Dan hal yang telah dia ajarkan selama bertahun-tahun kepada kita adalah kejujuran. Menjadi orang pertama yang berbagi cerita intim atau bahkan memalukan tentang dirimu akan punya efek ganda. Pertama, orang yang melihatmu sebagai pemimpin. Sebagai seseorang yang gak takut untuk mengambil inisiatif. Menjadi seorang pemimpin gak selalu berarti mendominasi pembicaraan atau mencuri perhatian. Artinya, kamu membuat langkah pertama yang berani. Dalam hal ini, kamu gak hanya menjadi pemimpin. Tapi juga dianggap sebagai orang yang berani kerja bagus. Semuanya. Sekedar pengingat, kalau kamu belum tahu. Kata keberanian berasal dari bahasa Perancis, Kurt, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi hard. Jadi secara harfiah, melakukan sesuatu dengan keberanian berarti melakukannya dari hati. Dan yang kedua, ketika kamu membuka diri dengan jujur, hal ini akan membuat orang lain merasa cukup nyaman untuk berbagi cerita. Indah kan? Sekarang, catat ini. Selalu coba ceritakan sebuah cerita dari sudut pandang yang bisa membuat orang lain merasa terhubung. Kita terhubung dengan dan menghormati kemanusiaan orang lain. Jadi, kejujuran sangat penting. Sebagian besar daya tarik Oprah berkaitan dengan keterkaitan. Dia mengatur panggung untuk terhubung dengan orang-orang yang menghadiri acaranya dan berbicara langsung dengan mereka. Dia mendengarkan secara aktif dan membuat orang merasa didengar dan dihargai. Di atas segalanya, Oprah menemukan cara untuk terhubung dengan cerita orang-orang. Dan seringkali menjadi orang pertama yang berbagi cerita intim tentang dirinya sendiri. Aku kira itulah alasannya begitu banyak orang memanggilnya ratu kan? Pada akhirnya, yang terpenting adalah merasa nyaman dan aman dalam berinteraksi. Trik-trik ini mungkin bisa membantu. Tapi, menjadi diri sendiri juga akan sangat membantu dalam mendapatkan rasa hormat yang baik. Terima kasih telah menonton!